Intro Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Nah Jamaah buat yang baru bergabung hari ini Kita sedang membahas tema Kamu adalah surgaku Iya kamu Kayak promo acara-acara apa gitu ya Iya bener banget Oke jadi kita sedang berbicara nih Hal-hal yang bisa Atau orang siapa saja yang bisa membawa kita Masuk ke dalam surga Nah Ustaz Siam Selama ini kan kita tahu Kalau syaitan dari golongan jin ini Bisa bikin kita masuk ke dalam neraka Dengan bisikan-bisikannya Nah pertanyaannya Ada namanya golongan jin muslim juga nih Iya kan Ini jin muslim bisa membuat kita masuk ke dalam surga juga gak nih Gitu Ini kapir yang menyurmuskan masuk neraka Kalau begitu penting muslim bisa masuk neraka Itu pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Quil aku berb al-Nas Berek al-Nas Inilah al-Nas Inilah al-Nas Min-sher'il-waswas Al-Khannaas Disepakati dari surah ini bahwa kita berlindung daripada waswas. Berlindung daripada waswas, waswas dari mana? Waswas daripada al-khanas, daripada minal jinnati, dari jin. Siapa jin yang menimbulkan waswas? Yaitu waswas disini belum tentu, waswasnya adalah waswas keburukan. Minal jinnati wanas, waswas itu menggiring. Eh ini ayo, 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 ayo. Jadi kayak ibaratnya kayak di film-film itulah. Ada yang sebelah kanan kayak udah sedekat. Yang merah sama yang putih ya. Yang sebelah kiri, jangan, jangan, jangan. Seperti itulah minal jinnati wanas karena ada waswas yang diberikan. Kenapa Allah katakan jinnah wanas? Karena ada jin muslim, ada jin kafir. Allah katakan an-nas. Karena ada manusia yang baik ngajak kita ke surga. Ada juga manusia yang baik. Udah lah bro, udah terlanjur nakal ini. Minumlah, cobalah sedikit lah itu. Itu minal jinnati wanas. Jadi al-waswas itu dari jin dan juga manusia. Kemudian Allah katakan, kan jin itu termasuk mukallaf. Apa itu mukallaf yang wajib beribadah kepada Allah SWT. Mukallaf itu adalah yang dibebankan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan kami tidak menciptakan jin serta manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Bahkan ada satu surah khusus dalam Al-Quran, surah Al-Jinn. Dalam situ dikatakan, Di antara kami ada yang soleh, tapi di antara kami juga ada yang tidak soleh. Ya soleh lawannya, toleh. Kemudian daripada itu mereka juga membisikkan. Tapi yang paling besar di antara bisikan itu adalah bisikan diri sendiri. Ya jangan sampai ada yang mengatakan begini. Aduh gara-gara setan nih gue buka puasa siang hari. Wah itu mah gara-gara lu doang. Setannya kan lagi di belenggu. Iya. Atau setan ngapas nyalain gue. Enggak. Justru setan menjadi tambah besar. Betul, bangga. Bangga juga. Dia terlambah bangga. Bangga dia kata. Jangan buat dia bangga. Ada salah dia yang makan. Kok gue gitu. Tapi gak apa-apalah gue membesar gitu. Karena bangga. Karena kita menganggap keberadaan dia. Kita mengakui keberadaan dia. Nah di ayat yang lain surah Al-A'raf Allah katakan. Kebanyakan daripada penduduk jahannam itu. Ada jin, ada manusia. Berarti mereka juga ada masuk syurga. Ada juga masuk neraka. Tapi masalah apakah syurganya sama dengan kita? Wallahu'alam. Apakah nerakanya sama dengan kita nanti? Wallahu'alam. Tapi nantilah di sana dilihat bagaimana Allah mengumpulkan semuanya. Menghukum semuanya. Termasuk para provokator. Provokatornya itu ya. Provokator dari bangsa jin. Ataupun provokator dari bangsa manusia. Baik dia adalah orang yang jin yang memotivasi. Ataupun jin yang tidak memotivasi tadi. Bagaimana kalau jin yang memotivasi? Oh, jin yang memotivasi itu ketika mereka mengatakan dalam surah Al-jin. Di awal surah Al-jin, jinnya sudah bilang begini. Ini termasuk bisikan jin kepada manusia. Jin muslim. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan aja, Pak. Eh, kami itu dengar Al-Quran. Pertama kali dengar Al-Quran langsung aja, Pak. Ta'jub. Ajib gitu. Langsung ajaib. Benar nih Al-Quran ini. Itu termasuk dia bisikin kepada manusia. Mana buktinya dibisikin sama manusia? Buktinya dimasukkan perkataan mereka ke dalam Al-Quran. Ini loh kesaksian jin ketika mendengar Al-Quran. Kalau jin muslim saja merasa ajib ketika mendengarkan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita manusia yang diberikan akal. Diciptakan oleh Allah. Allah kodokalakana al-insana fi ahsani taqwim. Bagaimana Allah menciptakan kita sebaik-baiknya? Berarti kita harus lebih ajib lagi terhadap Al-Quran. Jadi ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Nah, ini kayaknya kita bisa melihat bukti jin muslim itu ada paustad. Ini ada nenek-nenek yang berhasil dibisikin sama jin muslim. Karena nenek-nenek ini berhasil menggagalkan perampokan. Memang nenek itu apa hubungannya dengan diri? Iya. Nggak ada sama saya, nggak ada. Kita akan melihat nih nenek-nenek yang berhasil menggagalkan perampokan. Yuk, ini dia.